selamat datang di segmen baru dari lag channel yaitu lag tips nah pada segmen ini saya akan sharing ke teman-teman tips-tips ataupun juga tutorial dari berbagai aplikasi yang mungkin sering kita pakai atau mungkin ingin kita pakai tapi kurang referensi sehingga penggunaannya mungkin menjadi terkendala oke, untuk episode kali ini saya akan membagikan satu tips editing video yang sering kita lihat di film-film ataupun semacamnya yaitu saya menyebutnya teknik cloning dan yang tidak tahu teman-teman menyebutnya apa yang jelas teknik ini memungkinkan kita untuk memainkan dua peran sekaligus dalam satu frame seperti di video ini selamat menikmati dan oke, langsung saja kita simak bagaimana cara pembuatannya sebelum lanjut, silahkan teman-teman klik tombol subscribe besarkan loncengnya agar bisa terus update video-video terbaru dari kami dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan share video ini ke media sosial jika teman-teman menganggap bahwa video ini bermanfaat oke, lanjut pertama-tama, kalian harus shoot terlebih dahulu kedua adegan secara bergantian dalam mengambil gambar ada beberapa aturan yang harus diikuti agar teknik ini berhasil antara lain, yang pertama, kameranya tidak boleh bergerak dan yang kedua, harus menggunakan manual fokus agar tidak terjadi perpindahan fokus ketika sedang merekam karena itu, sebaiknya perekaman dilakukan dengan menggunakan kamera yang mendukung manual fokus seperti di SLR ataupun mirrorless nah, sedikit tips sedikit tambahan saja sedikit tips buat kalian kalau memang terpaksa merekam menggunakan smartphone maka aplikasi kameranya harus mendukung penguncian fokus biasanya dengan cara menekan kotak fokus yang ada di layar smartphone ini beberapa detik sampai muncul tulisan AV-log seperti ini atau autofocus terkunci nah, setelah itu kita masukkan file videonya ke dalam aplikasi Adobe Premiere Pro rekaman yang satu berada kita posisikan di video 1 dan rekaman yang satunya lagi kita letakkan di bagian atas seperti ini setelah itu kita pergi ke bagian efek kontrol lalu ke opacity dan kita cari masking tool kemudian kita seleksi bagian yang akan kita sisakan dari video yang berada di sebelah atas seperti ini kemudian kemudian feedernya kita kasih angka 20 agar perpotongan gambarnya agak halus dan oke sekarang gambarnya sudah selesai gampang kan? nah oh iya pada akhir video ini kita lihat bahwa objek yang satunya seolah-olah menghilang bagaimana caranya? gampang kita tinggal memotong bagian video di mana kita ingin menghilangkan objek yang satunya itu kemudian kita kembali ke efek kontrol opacity lalu kita hapus masking yang sudah kita kasih tadi nah disini yang kita kasih tadi itu adalah mask 1 yang seperti yang ini nah kita tinggal hapus dengan cara menekan delete atau klik kanan lalu clear dan setelah itu kita lihat hasilnya seperti ini oke guys sekian tips untuk kali ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar terus update konten-konten terbaru dari channel ini selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati